Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Mulandari dalam program Berita Joss. Peristiwa kecelakaan mengerikan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kamis 17 Maret 2022. Kecelakaan ini diketahui dari video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kejadian kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan dalam video tersebut, diketahui satu unit mobil truk Fuso menabrak tiga buah mobil di Jembatan Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papali. Terlihat di dalam video, warga mengerumuni jembatan lokasi kecelakaan dengan berusaha melakukan penyelamatan. Terlihat pula mobil Fuso dan beberapa mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Mohar Man Arta mengatakan, kejadian terjadi sekirap pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di Jembatan Palik-Pali. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja dua orang mengalami luka ringan. Namun kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami rusak berat dan tidak layak jalan lagi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!